Selamat pagi ladies semua, so good to be back, bisa ngobrol-ngobrol lagi dan karena hari ini aku tahu banyak yang berharga yang Tuhan mau titipkan langsung aja kita recap ya minggu-minggu lalu. Jadi kita masih ada dalam seri Unashamed dan ini adalah minggu ketiga kita di dalam seri ini, minggu pertama sedikit recap untuk yang mungkin lupa karena aku juga perlu mengingatkan diri sendiri. Minggu pertama kita udah belajar kalau shame itu datangnya bisa berupa pikiran atau perasaan yang nadanya itu menuduh, menuduh identitas kita, menuduh siapa diri kita. Dan yang namanya shame itu selalu discouraging, selalu membuat itu merasa dijatuhkan, gak pernah shame itu encouraging sih dan membawa kepada hopelessness, rasa gak ada harapan gitu, itulah shame. Bahkan shame itu bisa bikin kita tuh gak mau ketemu Tuhan, bersembunyi gitu karena rasa malu ini. Dan kalau kebohongan-kebohongan dari shame ini kita adopsi menjadi siapa diri kita, nah bahkan hal-hal yang berbau rohoni pun bisa ditularkan oleh shame ini gitu. Kayak, aduh kayaknya kamu kurang deket nih sama Tuhan, kurang merasakan hadirat Tuhan, itu bahkan bisa masuk pikiran-pikiran shame itu lewat hal-hal yang mungkin kita kayak berbau rohani gitu. Nah di minggu kedua kita udah mendengarkan sebuah testimoni dari Stephanie, gimana shame itu yang, shame yang di dalam hidupnya dia itu diadopsi dari keluarga, dari lingkungan, bahkan sudah menjadi sebuah identitas yang, identitas palsu gitu. Jadi rasanya dia cerita gak bisa mencintai diri sendiri gitu, gak bisa ngeliat dirinya tuh dirinya berharga dan cantik itu karena mengadopsi shame itu jadi sebuah belief system gitu. Dan bahkan pada akhirnya relationship sama-sesama dan sama Tuhan pun affected jadi terpengaruh karena shame ini. Tapi bersyukurnya adalah kita di testimoni minggu lalu kita melihat kalau gak ada yang mustahil buat Tuhan, perjumpaan Stephanie dengan Tuhan itu membebaskan dia dari belief system, dari pikiran-pikiran yang lama itu yang mungkin dari kecil tapi buat Tuhan gak ada yang mustahil dalam perjumpaan dari Tuhan, identitas yang baru itu sebagai anak itu dia dapatkan gitu. Nah hari ini kita mau belajar sesuatu yang praktikal gitu ya, kalau minggu lalu mungkin tentang konsep dan tentang testimoni, hari ini kita mau belajar sesuatu yang praktikal, praktikal tools gitu. Gimana untuk memproses emosi yang bisa jadi akarnya adalah shame ini. Langsung saja bersama aku ada Bu Margaret, kalau aku panggilnya disini Margie aja ya. Halo selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Makasih ya Bu udah mau datang kesini, thank you Margie. Thank you Kasia udah ngundang juga untuk Women's Talk yang undang-undang saya, terima kasih. Sedikit introduction nih, pertama kali aku kenal sama Margie itu karena lewat Lifehouse Bookstore yang ada di Plaza Indonesia. Jadi Margie juga memasukkan produk-produk ya, namanya Useful Books ya. Ya, Useful Books, jadi kita menyediakan jurnal sama dekorasi rohani ya, terutama frame gitu. Jadi dari Lifehouse, dari barang-barang yang disuplai sama Margie, ada satu item, ada satu jurnal, terutama ya jurnal ini yang membuat aku tuh terpantik di dalam hati gitu. Namanya wellness jurnal. Iya, wellness jurnal. Benar Margie ya? Iya benar-benar. Nah disitu saya, wah apakah jurnal ini gitu. Menarik gitu, karena belum pernah ngeliat, biasanya kan kalau planner atau jurnal itu tentang hari-hari gitu ya, hari-hari ada schedule apa, atau bahkan juga ya mau dream jurnal gitu kan. Nah ini baru pernah saya menemukan namanya wellness jurnal ini gitu, jadi saat itu saya ngobrol-ngobrol sama Margie mau tanya gitu kan, ini ada apa gitu. Iya betul. Jadi di wellness jurnal ini, waktu di pertemuan itu saya jelasin sebenarnya wellness jurnal ini bahkan saya udah pernah ngadain workshop kecil-kecilan sama sekelompok ladies tentang memproses emosi gitu. Jadi di wellness jurnal ini, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, struktur-strukturnya dan gimana kita pakai ini sebagai tools untuk membantu kita memproses emosi gitu. Jadi Margie bisa ceritanya sedikit gak tentang kegiatan hari-hari ini, sampai bisa masuk ke dalam useful books tuh ada ceritanya? Iya, jadi full time saya kerja masih sebagai hotel consultant ya, saya hotel technical consultant. Tapi memang karena covid juga ini sebenarnya waktu covid itu, dari dulu tuh saya suka desain gitu, dan selalu saya punya kerinduan untuk bisa jadi berkabat orang lain lewat desain-desain. Jadi saya mulai lah jadi kecil-kecilan dari ya itu frame dan jurnal di zaman covid itu gitu, dan saya masukin ke beberapa toko buku. Justru pas zaman-zaman covid, ternyata banyak ide-ide cemerlang yang akhirnya dilahirkan ya. Iya, dan juga karena covid saya tidak harus traveling, jadi banyak waktu tuh di rumah bisa berkreasi gitu. Iya, dulu waktunya mungkin habis di jalan, traveling, kerja di luar, jadi artinya bisa dipakai untuk berkreasi. Wow, nah sampai langsung aja nih kita masuk ke wellness jurnal ini. Malu bisa gak cerita sedikit gitu, karena aku yakin pasti ada story behind terciptanya si wellness jurnal ini gitu. Iya, oke. Jadi saya cerita dikit, dari kecil itu saya suka jurnaling, suka nulis diari, tapi ya cuma sekedar nulis gitu. Itu, titik puncaknya itu waktu ayah saya meninggal, jadi papa saya itu meninggal, si konnya itu sangat tiba-tiba. Jadi dia itu jalan kaki sebagai pedestrian, dia itu ditabrak sama truk yang supir truknya itu ngantuk karena sudah nyetir dari Surabaya 24 jam belum tidur. Jadi kondisinya bukan karena papa nyetir terus kayak lalai, tapi dia benar-benar pejalan kaki yang sudah pedestrian, sudah di jalurnya gitu. Dan itu kejadiannya sangat tiba-tiba, saya masih kuliah di Bandung, saya bahkan tidak sempat melihat, sudah tidak terakhir papa gitu. Karena waktu itu kereta tercepat dari Bandung itu masih jam 3 sore, jadi saya masih jam setengah 6 itu belum tiba di Gambir, sudah terima SMS kalau papa sudah tidak ada. Pasti berat ya saat itu sangat. Iya, itu shock banget. Jujurnya kejadian itu sempat membuat saya meninggalkan Tuhan selama dua tahun. Wow, iya iya iya. Karena tepat sehari sebelumnya itu saya dapat filman Tuhan, katanya janji Tuhan seperti pelangi, jadi saya marah banget. Saya bilang, Tuhan mana janjimu gitu loh. Jadi saya shock, saya marah, saya bitter gitu. Nah hari-hari setelah itu memang saya menumpahkan itu salah satunya lewat jurnaling. Setiap hari saya nulis gitu dengan berurau air mata. Dan setelah lewat ini baru saya lihat gitu. Jadi itulah indahnya jurnaling ya, itu menjadi satu record. Saya bisa lihat benang merahnya, saya bisa lihat prosesnya. Oh ternyata selama jurnaling ini, ini yang saya alami, ini yang saya rasakan. Dan secara tidak langsung proses jurnaling itu membantu saya berpindah dari proses denial menjadi acceptance. Karena Griff itu kita tahu ya, the first process biasanya denial. Kita nggak bisa terima bahwa orang yang kita kasih sudah nggak ada. Nah dengan jurnaling itu saya pelan-pelan ternyata memproses. Tapi itu baru terbaca patternnya gitu loh. Terbaca patternnya di jurnal itu. Di jurnal itu gitu. Nah tapi dari situ kan masih berlanjut nih, gimana bisa jadi wellness jurnal gitu ya. Nah waktu saya, sesudah saya bekerja lalu kembali ke Jakarta. Jadi saya dulu sempat kerja di Singapura sama setengah tahun. Waktu kembali ke Jakarta itu, saya di gereja saya kebetulan istri pastor saya itu membuat satu accountability group. Accountability group, oh kayak cell group gitu. Iya kayak cell group tapi mungkin fokusnya lebih ke arah menggali diri. Oh wow. Jadi itu memang kita bilangnya accountability karena apa yang di-sharing di situ tidak bisa keluar. Oke. Dan memang istri pendeta saya adalah train counselor. Jadi dia pakai satu buku dimana buku itu sebenarnya menggali dalam banget. Kita disuruh nulis 40 life events. 40 event hidup. Sebegitu dalamnya gitu. Pikirannya 40 itu nggak gampang gitu. Bisa seharian kita mikirin. 40 itu harus mencakup ups and downs. Jadi bukan hanya yang sekedar kita sukanya aja tapi suka dan duka. Dan juga kedua kita harus mencakup apa yang orang lain salah lakukan ke kita. Dan sebaliknya apa yang kita juga salah lakukan ke orang lain. Kita pernah pasti bersalah pada orang lain gitu kan. Yes, pasti. Nah itu tuh jadi membantu kita memproses. Tapi dari situ ada step selanjutnya yang diajarkan adalah ini yang saya suka. Dia bilang oke now step back. Dia bilang apa yang Tuhan katakan. Jadi dari event itu kita harus tulis. Belif apa yang kita percaya dari event itu. Ah oke. Nah contohnya misalkan saya pernah dimarahin papa saya. Belifnya apa? Belifnya saya ini tidak berharga ya. Saya ini nggak bisa apa-apa gitu. Nah itu belifnya. Tulis dulu aja. Kita nggak perlu kayak gimana? Tulis tanpa unjudged gitu ya. Nah tapi yang saya suka adalah dua proses selanjutnya nih. Dua proses selanjutnya adalah what the Bible says about this belief gitu. Apa yang firman Tuhan katakan gitu. Dan itu tuh langkah terakhirnya adalah disupport dengan Bible versus apa? Yang men-support the new belief. Contohnya gitu. Saya nggak berharga nih. Saya merasa nggak berharga karena papa saya hanya memeluhi saya terus gitu ya. Tapi mungkin firman Tuhan berkata Engkau berharga di mataku gitu. Engkau adalah mulia dan Engkau adalah ciptaanku. Dan itu kita perlu tulis juga ayatnya gitu. Nah dari situ saya bilang oh ternyata ada satu pattern ya untuk menggantikan belief yang salah dengan cara itu. Jadi journalingnya membantu kita membaca pattern tapi nggak bisa stop sampai di situ. Kita perlu ada yang nanya intervensi atau interrupt dari firman Tuhan untuk merubah itu menjadi satu pemikiran yang baru. Belief yang baru gitu. Nah dari situ muncullah ide itu. Karena saya pakai itu sebagai proses terhadap diri sendiri untuk ini. ternyata setelah saya baca-baca proses yang sama atau teknik yang sama kalau di dunia psikologi itu dinamain cognitive behavioral therapy. Itu nanti ada di slide yang kita akan lihat. Dan ternyata kalau di luaran itu bisa sampai jutaan untuk ikut kayak gitu. Tapi bedanya di luaran itu ya pasti beliefnya new beliefnya cuma ya percaya pada dirimu sendiri gitu kan. Positive thoughts ya. Positive thoughts kayak new age gitu kan. Sedangkan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan dan kita mau the new belief tentu dari creator kita. Bapak kita ngomong apa. Dari bapak kita ngomong apa gitu dengan kita. Betul setuju. Berarti tadi kalau aku bisa summarize dari jurnaling itu kita bisa baca patternnya gitu ya. Betul. Baca pattern pikiran-pikiran perasaan apa. Lalu beliefnya apa gitu ya. Beliefnya apa. Jadi dibalik emosi yang timbul apa sih yang kita percaya gitu ya. Wow dari kita perlu melabel itu. Nah itu proses melabel mungkin yang orang Asia atau mungkin kita semua jarang. Jarang sekali sih rasanya. Apa sih namanya melabel. Kita taunya pokoknya kita merasa enggak enak. Tapi gimana proses jurnaling itu sebenarnya membantu kita untuk melerai atau ya menguraikan. Iya menguraikan perasaan campur aduk ini dan memberi label. Lalu kita telah lebih dalam. Lalu dari situ baru kita lihat beliefnya apa. Lalu kita kembali lagi ke firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan. Dan kita berdasarkan firman Tuhan gitu kita create new belief gitu bersama Tuhan gitu. Penting banget soalnya ya yang new beliefnya itu ya. Itu yang terakhir itu yang penting gitu. Karena itu yang kunci transformasinya di situ. Betul. Kalau cuma sekedar curhatkan yaudah gitu loh. At the end you were hoping kayak kita berharap waktu yang menyelesaikan. Padahal waktu tidak menyelesaikan. Padahal itu waktu gak menyelesaikan gitu loh. Karena kalau new beliefnya gak masuk ya kita dengan belief sistem yang lama akan terus menerus. Betul. Jatuh lagi di lubang yang sama berarti gitu ya. Begitu ada kayak jadian yang lain tapi dengan belief yang sama yaudah gitu. Kita gak akan terjadi transformasi gitu. Iya, iya. Sampai ada satu intervensi dan satu perubahan pola pikir yang baru. Wow. That's really good. Oh iya boleh. Slide yang mau share mungkin. Jadi ini ada slide-nya. Sebenarnya cukup banyak. Tapi kita di awal-awal kita akan bahas cepat aja gitu ya. Karena kita gak akan banyak bahas teori. Tapi nanti saya akan kasih beberapa slide yang mungkin bisa lebih ke arah visual pengertian apa sih journaling gitu ya. Nah ini benefits of journaling mungkin bisa dibaca. banyak lah ya trigger, identify, blablabla. Mungkin kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah saya akan, apa yang beberapa yang saya ambil ini yang menurut saya poin yang lumayan penting dalam proses journaling. Jadi saya brought up gitu ya. Pertama adalah mendelay jalur ke amigdala. Jadi kalau mungkin yang belajar ke psikologi sedikit, amigdala adalah otak kita yang paling purba. Cuma segede kacang itu adalah, jadi kalau kita dulu di zaman purba itu kalau kita lihat singa terus kita lari, itu amigdala yang membantu kita untuk lari. Karena itu cepat sekali. Nah, tapi seringkali karena kita punya belief yang sama dengan situasi yang sama, dia langsung masuk ke amigdala. Langsung respons kita seperti itu. Langsung bereaksi gitu ya. Langsung bereaksi. Sedangkan kadangkala untuk kita bisa berespons positif, kita tuh perlu mendelay proses ke amigdala itu. Supaya dia pindah ke otak yang memproses itu secara logis. Amigdala itu gak bisa logis gitu. Amigdala pokoknya menyelamatkan diri dulu. Fight or flight responsi gitu ya. Karena dia sangat purba. Oke, ngerti-ngerti. Dengan menulis, karena kita menulis terutama, saya lebih anjurin sebenarnya physical journaling. Karena lebih lama dibanding ngetik. Gitu loh. Betul, itu sangat betul. Jadi nanti selanjutnya ada. Jadi digital is oke gitu, tapi saya pribadi merasakan dengan menulis fisik, itu mendelainya lebih lama. Dan interestingly, kita gak tahu apa yang kita pikirkan sampai kita nulis. Mungkin yang sering nulis ini pasti pernah ngerasain. Pas kita nulis, kayak kata-kata ngalir semua. Oh, I didn't know that I think that. Gitu, itu yang menarik. Jadi ini salah satu positifnya. Kita bisa. Slide selanjutnya. Nah, saya gak pernah tahu kalau MNMA itu ada 24 warna. Banyak ya. Sampai saya research, bayangin kalau satu emosi adalah satu warna. Yang kita rasakan mungkin seperti sebelah kiri gitu. Campur aduk, ada marah, ada kesel, ada terhina misalkan gitu kan. Nah, dengan journaling itu sepertinya membantu kita untuk memproses labeling ini, masukin ke kotak-kotak. Oh, ini saya marah, ini saya sebenarnya tersinggung, ini apa. Karena sebenarnya misalnya marah dan tersinggung itu dua emosi yang berbeda. Emosi itu bukan dosa gitu ya. Emosi adalah responsi. Tapi kadang-kadang kita mikir emosi itu dosa. Padahal Tuhan Yesus saja marah loh. Jadi emosi itu tidak dosa. Jadi, journaling itu membantu kita declutter mind atau emotions yang campur aduk. Memilah-milah M&M itu ya. Memilah-milah dan memberi label gitu loh. Wow, so good. Oke, next. Nah, ini yang saya bilang, to pause gitu ya. Jadi, journaling help us to pause gitu ya. Modern society doesn't put much emphasis on pause gitu. Kita maunya cepat, cepat, cepat gitu ya. Video makin lama makin cepat. Sekarang jadi shorts, jadi real gitu ya. Jadi tiktok ya. Iya, jadi kita juga apa kayak terus-menerus gitu di-stimulasi gitu. Itu betul. Sedangkan otak kita tuh sebenarnya ada brain scan menunjukkan kalau kita berjalan linager, otak kita tuh brain scan-nya bagus sekali. Oh gitu. Satu warna. Tapi begitu kita di-stimulasi dengan begitu banyak gadget dan dopamine, itu otaknya tuh warnanya banyak macam-macam. Jadi, distracted. Jadi itu memang ilmiah. Jadi otak yang distracted itu keluar karena terus stimulusnya terlalu banyak gitu ya. Itu ada studinya. Jadi makanya walking in the morning, benar-benar gak megang gadget atau apapun itu, itu sebenarnya bagus untuk kata kita. Karena itu membantu kita untuk berpikir-pikir dan fokus gitu. Jadi pause itu udah menjadi satu rare and probably considered as privilege in modern society. Ya, ya. That's true. Betul. Next. Oke, ini cepat aja. Buat yang berpikir, yang journaling cuman cewek, saya ambil dua contoh journaling dari cowok dan cewek. Dan saya ambil yang tokoh-tokoh yang lumayan terkenal ya. Dan saya memang sengaja ambil dua dari masa lalu dan dua dari masa depan gitu ya. Franz Kafka itu salah satu penulis terkenal gitu ya. Ali Abdel sebenarnya penulis productivity, dia coba journaling dan dia merasa manfaatnya luar biasa gitu. Dia satu YouTuber dengan influencer yang lumayan banyak ya. Sekarang 4 million subscribers kalau nggak salah. Nah, Anna Frank mungkin udah pada tahu ya ada museumnya di ini kan, di Belanda. Dan yang terakhir yang mungkin kita semua tahu, Emma Watson gitu loh. Nah, kita pernah tahu kan kalau dia journaling gitu loh. Oh ya, baru tahu juga. Jadi sebenarnya journaling itu bukan kayak cuman orang-orang rumahan gitu loh. Oh ini kayak artis-artisnya jurnaling gitu loh. Kayak gitu. Ini karena mereka butuh untuk pause juga ya. Hidupnya kan penuh dan restriction pasti. Dan justru sebenarnya statistic menunjukkan orang yang menulis goal-nya atau jurnal itu 70% lebih mencapai goal-nya. Yang nggak ditulis itu nggak mencapai. Nggak dicapai gitu. Karena secara nggak sadar waktu kita nulis itu kita memprogram otak kita secara nggak sadar untuk mencapai. Jadi that's the interesting part gitu. Hanya dengan menulis itu, itu membantu udah satu step awal gitu. Oke, next. Nah ini tip-nya cepat aja. Jadi kadang-kadang kita mikir, oh jurnalnya harus gimana ya? Harus bukunya yang keren. Harus ini, apalagi kalau cewek ya aduh mau ada lilinnya biar wangi gitu. Ambience-nya, atmosfer-nya. Jadi jurnaling just start. And I would actually encourage namanya jurnaling itu kadang-kadang thoughts itu muncul waktu kita lagi di mana, just do it gitu. Makanya aku bilang just start, just do it. Kalau emang lagi nggak ada buku fisik, nggak apa-apa. Use digital gitu. But I would recommend kalau bisa sih proper timing and quiet switch off the phone itu penting gitu. Dan bener-bener do it. Jadi, ya terus brain dump. Jadi, remember your goal bukan untuk meng-create beautiful article. Jadi, your goal is to sort gitu ya. Untuk declutter. Jadi nggak usah fokus kayak, aduh ini kayaknya gramarnya salah ya. Kayaknya ini harus ini. That's not our goal gitu ya. Jurnaling is not for publish gitu. For your own process. Untuk menumpahkan, untuk declutter tadi. D declutter ya. Terus, buat orang yang kreatif kayak saya, bisa bikin diagram, bikin chart, gambar, apapun itu gitu. It doesn't have to be writing kadang-kadang gitu. Wow. Oke. Next. Ada juga, nah ini juga menarik, writing a letter you won't send. Kadang-kadang kita perlu kayak, aduh gue kesel sama ini orang atau gimana. Tapi kadang-kadang kita butuh some closure atau bahkan orangnya sudah meninggal. Iya, iya, iya. Nah, kita bisa menulis surat kepada orang yang itu, meskipun kita tahu kita nggak bisa send gitu. Tapi ternyata dengan menumpahkan itu, membantu merilis emosi kita. Oke. Terus, bisa juga clarify the focus on control. Karena di jurnal saya ada tiga kolom. Ada satu step yang namanya, kita bagi tiga kolom setelah kita mengakses ini. Kolom mana yang bisa kita kontrol, yang mana yang bisa kita influence, dan yang mana yang kita nggak bisa kontrol. Nah, yang nggak bisa kita kontrol, kita udah tahu jawabannya berdoa. Gitu loh. Surrender. Surrender gitu loh. Tapi apa yang kita bisa kontrol, then you make action plan. Iya, that's good. Terus, abis itu baru, write an alternate version of situation, karena kadang-kadang untuk beberapa orang, ini help to process the emotion. Oh, ya, seandainya kalau saya begini, begini ya. Mungkin kita pernah juga ngalami ke diri kita, aduh, untungnya Tuhan waktu itu aturnya kayak gini. Kalau nggak, saya pasti jadi kayak gini. Pasti pernah ngerasa kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya membantu. Karena membantu kita untuk mengerti, oh iya ya, kenapa Tuhan izin ini, itu alternate version-nya, membantu kita untuk memperlakses dan menerima. Wah, berarti Tuhan baik ya, meskipun saat itu tidak rasanya, tidak dilihat kebaikannya. Iya, gitu. Wow. Oke, next. Oke, ini yang tadi saya bahas dikit, CBT ya. Jadi, kalau ikut yang Sedona, itu harganya 8,8 juta per bulan. Ini proses yang terus-menerus. Jadi, thoughts itu mempengaruhi behavior and emotion. Yang kolom kiri ya. Emotion mempengaruhi thoughts and behavior. Behavior mempengaruhi thoughts and emotion. Jadi, ini akan terus-menerus menjadi lingkaran. Sampai ada satu interaksi di thoughts kita, atau di belief kita, ini akan terus menjadi lingkaran. Makanya itu sebabnya, pentingnya journaling, atau pentingnya intervensi dari firman Tuhan, karena kita perlu break the wrong belief dulu. Jadi, tadi ada delay itu ya. Supaya cycle-nya tidak terus berlanjut. Dan itu emosinya yang kita perlu label dan proses. Oke. Nah, kalau behavior memang kayak body itu ya. Misalnya, waktu kita ketawa, sebenarnya tubuh kita itu melepaskan hormon bahagia. Percaya atau tidak? Jadi, behavior itu kita pasti bisa belajarin. Teknik berdiri lebih tegak, nafas, senyum, kayak gitu-gitu. Nah, tapi yang dua, ini susahnya di dalam nih. Betul. Nah, kita bisa bantu dengan cara journaling, gitu. Yang sebelah kanannya juga mirip-mirip sih ya. Cuma bedanya, dia ada kolom situation yang mau mengaruhi thoughts kita. Yes. The same situation, kalau kita belief-nya salah, kita udah marah duluan, gitu loh. Atau kita udah berespon negatif duluan. Apa, reaktif jadinya ya. Reaktif duluan, iya. Oke, next. Oke, ini aja deh. Tiga kolom steps yang juga ada di jurnal saya. Ya, misalnya situasinya triggernya, saya ada di crowd full of strangers, sedangkan saya introvert nih, gitu. Nah, emosinya, kita bisa tulis, oh, saya anxious score-nya tujuh nih, gitu loh. Nah, thoughts-nya apa? Thought-nya bisa, aduh, kayaknya gue gak cocok ya di sininya, gitu. I don't feel belong, gitu. Padahal kan gak, enggak, gitu loh. Siapa yang divine kamu belong atau enggak? It's your own belief, gitu loh. Nah, jadi kita perlu, kadang-kadang itu, perlu memilah, gitu, men-sortir lewat jurnaling. Ya. Next. Oke, ini, ini empat langkah yang akan dipakai di buku jurnal saya. Pertama, know your emotion. Jadi, saya ada toolsnya namanya will of emotion untuk melabel, membantu melabel. Karena kalau mikir-mikir, kita ngawang-ngawang juga bingung ya, melabelnya gimana. Terus yang kedua, reflect. Reflect, ya reflect itu menggali lebih dalam. Know the why, gitu ya. Bahkan ada why, who, what, itu juga ada di jurnal saya. Terus, focus on what you control, the step, the third step, dan keempat yang paling penting, menurut saya, seperti yang tadi saya udah ceritakan, adalah plan the new belief, which is the truth, gitu loh. Wow, yes. Oke, next. Nah, ini contoh screenshot dari jurnal saya aja. Ada four steps-nya saya kasih. Dan saya juga masukin 100 Bible promises untuk beberapa situasi atau emosi. Ada tentang acceptance, tentang ability, tentang anger, anxiety. Sehingga saya maunya tujuannya sih, hopefully, kalau kamu lagi jurnaling, jangan buka-buka lagi, cari ini Bible teremosi, nah apa ya, terus jadi distracted, gitu loh, jadi ngeliat yang lain. Makanya saya coba masukin ini, kalau bisa, off your phone, benar-benar off, gitu. And try, saya udah masukin, hopefully, help sih, hopefully itu bisa grow, gitu ya. library. Jadi 200, gitu. Jadi 200, gitu ya. Oke, next. Nah, ini ada wheel of information, yang sebelah kiri, itu mulai dari yang kuning, itu anger, dan semakin keluar itu semakin detail. Semakin ke dalam itu semakin core. Jadi anger, terus kalau keluar, itu bisa ada yang namanya bitrate, apa gitu. Jadi, semakin detail itu semakin bagus. Jadi, ada label ini, sehingga kita bisa label. Jadi pertama, label your own mission, terus reflect. Oke, next slide. Terus ketiga, yang tiga kolom yang tadi, fokus on what you can control. Dan kalau yang kita gak bisa control, kita pindahin ke kolom paling kanan, yaitu prayer column ya. Jadi, belief-nya apa, kita gak bisa do anything, kita pray about it. Surrender yang kita gak bisa control. Dan untuk yang negatif belief-nya, di step keempat, yaitu kita plan new belief. Jadi, di sebelah kirinya, current belief-nya apa, sebelah kanannya, what scripture says. Contohnya tadi yang, aku gak merasa, aku gak berharga gitu. Terus Tuhan ngomong apa tentang kita. Tuhan ngomong apa tentang itu. That's good, that's good. Oke, next. Nah, jadi apa yang kita expect, dan enggak dari journaling. Journaling is a journey, not a destination. Jadi, jangan mikir, oh gue merasa gini, selesai satu kali journaling, semua beres. Enggak, it's a journey gitu ya. Enggak ada orang ke fitness juga, hari ini ke fitness, setelah sejumur otot. Punya six pack, enggak ada gitu. Jadi, sama. Mental fitness is the same gitu. enggak ada yang sekali beres. But it helps to distress, it helps to declutter gitu. Nah, terus juga, exercise makes perfect. Try 30 days for 90 days for just 10 minutes. If you cannot 10 minutes, five minutes gitu. People start with five minutes juga. Consistency matters gitu. Wow, ya, ya. Begitu, next. Oke, ini yang saya, jadi waktu saya diundang untuk acara ini, memang saya juga nanya ke Tuhan, Tuhan, saya mau bagiin apa ya? Jadi, the first journaling workshop yang dengan ladies itu, waktu itu Tuhan ngomongin tentang self acceptance gitu ya. Tuh, kali ini entah gimana Tuhan tuh timbulkan dalam hati saya tentang Naomi gitu ya. Nah, saya akan bacain aja, atau mungkin kita bisa ganti yang bacanya ya. Jadi, satu ayat-satu ayat biar gak bosen gitu. Boleh, boleh. Oke, saya duluan ya. In the days when the judges row, there was a famine in the land, and a man of Bethlehem in Judah went to sojour in the country of Moab, he and his wife and his two sons. But Elimelech, the husband of Naomi, died and she was left with her two sons. This took Moabeth's wife, the name of the one was Orpha and the name of the other Ruth. They lived there about 10 years. And both Mahlon and Kilion died. So that the woman was left without her two sons and her husband. But Naomi said to her two daughters-in-law, Go, return each of you to her mother's house. May the Lord deal kindly with you as you have dealt with the dead and with me. So the two of them went on until they came to Bethlehem. And when they came to Bethlehem, the whole town was stirred because of them. And the woman said, Is this Naomi? She said to them, Do not call me Naomi, call me Mara, for the Almighty has dealt very bitterly with me. I went away full and the Lord has brought me back empty. Why call me Naomi when the Lord has testified against me and the Almighty has brought calamity upon me. Okay, next slide. Beberapa fakta dari Naomi, dari yang Bible yang kita baca ini. Pertama ada famine, ada kelaparan. Kedua dia adalah pendatang. Dia sojourner ya. Jadi dia bukan citizen. Dia gitu, bukan hanya itu, dia widow. Jadi step pertama itu dia sudah kehilangan suami dulu. Habis itu dia kehilangan dua anak-anaknya. Jadi ibu yang di sini pasti merasakan gimana kehilangan anak. Apalagi kehilangan kedua anaknya, semuanya gitu. Jadi sudah ada kelaparan, dia pendatang, dia enggak kaya, kehilangan suami, kehilangan dua anak. Dia poor, sehingga dia menjadi bitter. Jadi ini fakta tentang Naomi yang kita baca dari paragraf tadi. after these three deaths, Naomi, believing God had left her with no family, became so disappointed that she changed her name to Mara, meaning bitter. Mungkin enggak ada dari kita yang di sini kayak habis kehilangan suami atau anak, udah jangan panggil gue Marji deh, panggil gue Mara gitu. Kan kayaknya, wah sinis banget, pahit banget gitu ya. Pahitnya sih kerasa. Iya kan, sampai ganti nama gitu loh. Nah, she insisted that her daughters-in-law return to their hometowns, believing she had nothing more to overcome. Karena dia berpikirnya, gue, saya, tidak bisa kasih apa-apa. Dia melupakan bahwa sumbernya itu Tuhan, bukan dia. Karena dia merasakan apa yang dia miliki itu diambil sama Tuhan. Naomi was focusing on her own strength. Oke, kita lanjut. Next slide. Nah, ini di story of redemption, kita bisa ganti yang baca lagi ya. Saya baca nomor ayat 13. So Boaz took root, and she became his wife. And he went into her, and the Lord gave her conception, and she bore a son. Then the women said to Naomi, blessed be the Lord, who has not left you this day without a redeemer. And may his name be renowned in Israel. He shall be to you a restorer of life, and a nourisher of your old age. For your daughter-in-law who loves you, who is more to you than seven sons, has given birth to him. Then Naomi took the child, and laid him on her lap, and became his nurse. And the woman of the neighborhood gave him a name, saying, a son has been born to Naomi. They named him Obed. And he was the father of Jesse, the father of David. Oke. kitab Ruth, dimulai dan diakhiri oleh Naomi. Ini adalah chapter terakhir dari kitab Ruth. Dan yang pertama, bercerita tentang Naomi, ada feminine. Jadi, it's not even talking about Ruth, tapi ini ada karakter kedua di kitab Ruth yang mungkin jarang kita pelajari atau kita gali. Dan yang interesting di sini, pernah gak kamu punya anak, tapi neneknya yang bilang, semua komunitas datang ke Naomi. Blessed be the Lord who has not left you. Karena mereka tahu, ini udah sakit banget sampai ganti nama. Jadi, semua komunitas bilang, blessed be the Lord who has not left you. This day without a redeemer. Ini yang ngomong the women loh. The women ini bisa lihat, wah Tuhan bekerja, dan mendatangkan redeemer ke dalam hidup Naomi. Wow. Bahkan dia bilang, a son has been born to Naomi, bukan to Ruth. Interesting gak? Jadi, yang punya anak siapa? Yang dikasih, yang dikasih ini, neneknya gitu loh. Betul, betul. Ininya gitu. Bahkan ibu mertua sebenarnya gitu kan. Nah, ini satu hal yang kita pelajarin. Kalau Ruth atau Naomi, sama-sama mengikuti cara pikir manusia, atau Naomi advice, there will be no Jesus gitu. There will be no redemption. Jadi, orang yang bitter, tapi kalau kamu gak mau ngikut jalan Tuhan, tidak akan ada redemption. Kamu gak akan ikut dalam rencana Tuhan. Naomi will be died alone, bayangin karena dia akan bilang, udah kamu pulang aja. Dia akan died alone, and he's not able to carry the baby, whom one day will be the great grandfather of Jesus. By God's grace, he's in Jesus' genealogy, the line of redemption. Ini bener-bener by God's grace gitu. Seorang yang bitter, dipakai sama Tuhan, untuk masuk dalam genealogy Jesus gitu ya. Nah, if Naomi chooses to live by herself, and live in her bitterness, she will never encounter the redemption. God has come to redeem you, to redeem your bitterness, and use you. Jadi, saya undang, kita belajar dari Naomi sama-sama gitu loh. Kalau kita punya pahit, atau kita punya emosi negatif, jangan diemin. Ayo kita proses gitu, supaya kita juga bisa dipakai Tuhan, seperti Naomi, supaya kita bisa di redeem. Dan story kita bisa di change, jadi story of bitterness, menjadi story of redemption. iya. Wow, luar biasa. Dari seseorang, aku tadi pas baca juga barusan kayak, wow, benar ya, dari seseorang yang bilang, aku gak ada punya apa-apa lagi. Iya. Udah, tinggalin aja aku gitu ya. Karena merasa, itu mungkin gak berharga gitu ya. Iya. Kayaknya dalam hidupku semuanya, ketidakberuntungan gitu ya. Iya, betul. Tapi, sama Tuhan bisa diubah, justru jadi grandmanya. Iya, jadi masuk dalam lainnya gitu. Bukan grandma, iya, great grandma dan dalam lain. Great, great, great. Iya. Tapi itu mind blown banget ya, gimana Tuhan itu, pakai apa yang buat dunia itu kayak, udah gak mungkin, udah, apa sih ya, iya, kayaknya, ya udah lah. Hancur banget lah gitu. Iya, cuman janda gitu ya, terus miskin pula, pendatang pula gitu kan. Wow. Bukan hanya janda, gak punya anak lagi sama sekali gitu. Iya, iya. Tapi bisa dilihat disini, gimana Tuhan juga restore, identitasnya, yang udah terganti jadi marah gitu ya. dari marah terus sampai, community-nya yang bisa lihat ini semua. Iya. Community-nya yang lihat ini, story-nya gimana, sampai community-nya yang bilang, say to Naomi loh, they don't say to Ruth gitu loh. Blessed be the Lord, who has not left you, and bring your redeemer. Jadi, wow, aku juga bilang, baru pertama kali ini ya, neneknya yang ini gitu loh. Iya, benar. Pernahal yang punya anak siapa, neneknya yang. Iya, punya anak siapa gitu, yang ini siapa, karena community-nya udah lihat, dia dari begitu biternya, sampai Tuhan bawa ke redemption gitu. Iya, kebayangnya itu satu komunitas, ngelihat jatuh bangunnya gitu ya. Waktu jatuh kayak, udah-udah kayak, gak ada harganya aku gitu. Terus langsung waktu lihat, wah ada cucu gitu loh. Iya. Ada cucu yang Tuhan kasih, ketika kamu ngerasa, wah udah gak berharga ternyata, iya. Tuhan redeem loh gitu. Dan yang pertama ngelihat kayaknya, tetangga lebih, iya gitu. Lebih cepat ngelihat ya, daripada diri sendiri ya. Iya gitu, jadi ini menarik gitu. Ini juga mungkin, inline dengan topik anak shame kita ya. Si Naomi yang jadi dari shame, dia udah gak punya suami, gak punya anak, Tuhan redeem. Iya, iya. Wow. Ini apa, pas baca ini banyak banget, timbul harapan sih. Iya. Aku mau ngerasa, mungkin yang lagi dengerin di Zoom juga, atau mungkin nanti di Youtube, mungkin ada yang ngerasa, ada bagian dalam hidup, ladies yang, wah ini, udah gak mungkin, udah mustahil gitu. Udah kayaknya, di luar expiry date lah gitu. Iya, iya. Karena Naomi kan ngerasa gitu ya, gak ada lagi yang bisa dihasilkan gitu. Tapi, kalau Tuhan bilang, no aku mau redeem, lewat segala cara, ya Tuhan akan redeem gitu. Iya. Dan gak cuma ngebalikin ke apa yang dulu, malah, ke sesuatu rencana Tuhan, yang di luar, apa yang kita bisa bayangkan gitu. Iya, level up. Levelnya tuh luar biasa sih, kalau ini upgrade-nya. kayak Naomi juga gak pernah berpikir kan, suatu hari, demes saya, bakal lahir dari, keturunan dia. Iya. Aduh, seandainya waktu itu gue ninggalin Ruth gitu loh, gue keras kepala, gue maunya hidup sendiri aja, mati sendiri, yaudah, that's the end of life gitu loh. gitu, tapi, ya terima kasih Tuhan untuk Ruth ya, yang persisit, no, aku gak akan meninggalkanmu gitu, sampai dia bilang, makanya, kamu beruntung banget punya menantu, yang bahkan lebih baik dari tujuh anak, laki-laki sampe ngomong gitu loh, komunitinya, karena memang, dengan Ruth ini, terjadi suatu transformasi gitu, untung, jadi kadang-kadang kita perlu persistensi, untuk sesuatu yang kebaikan gitu, jadi kita gak bisa diem aja gitu. Ruth setia sih ya, ya Ruth setia, sendia baik gitu, mungkin, bisa dihitung ya, mantu yang sama mertua kayak gitu, gitu ya, sampai, enggak, enggak saya gak mau ninggalin mertua, gak mau gitu, itu bisa dihitung, apalagi menantu perempuan sama, mertua perempuan tuh jarang gitu ya, tapi, ini take away buat personal juga sih, itu masa depan ya, iya iya, jadi memang, interesting nilai ini, Bible ini, gak pernah malu dengan cerita, apa adanya gitu kan, betul, yang pelacur ya dibilang pelacur, yang widower-widower, tapi Tuhan selalu bilang, because, I want to be glorified in your story, not you, gitu kan, jadi Tuhan mau pakai kita, asal kita mau dirubah gitu, jadi ingat juga, kalau di selesai Yesus, sebenarnya banyak wanita-wanita, yang gak dipandang ya, bahkan saat itu dibilang, oh mantan, mantan gak bener gitu, kayak Rahab juga kan, yang Rahab yang dibilangnya, mantan, mantan gak bener gitu, tapi Tuhan pakai juga, dalam silsilah itu, untuk bawa Yesus ke dunia, gitu, ini juga kan, Ruth dan Naomi, bahkan Ruthnya gitu ya, Ruthnya kan juga bukan, orang Israel ya, dia tuh gentle sih. Moab, Moabes, Moabes, dari Moab gitu loh, orang yang gak kenal Tuhan, tapi Tuhan pakai gitu, jadi ini interesting nih, ada dynamic, dimana, orang yang kenal Tuhan justru pahit, minta, gue ganti nama deh, jadi marah, ya ini yang orang Moabes, yang gak kenal Tuhan, malah dia yang, enggak enggak, gue mau ikut lu terus gitu, tapi Tuhan pakai, Tuhan orchestrate the scenario, to bring redemption, luar biasa enggak gitu loh, so good, Tuhan pakai Ruth, buat interrupt cycle, kepahitannya, Naomi gitu ya, dan juga itu, sampai ada situasi, kalau kita baca, kita sempat ingat ya, Naomi bilang, you lay down on, boas feet gitu, dimana jaman itu, wow gitu loh, jaman itu kan kayaknya, terlarang banget, kalau film jaman sekarang, anak-anak tutup matanya gitu, jadi kayak, tapi, memang, ya ini luar biasa, saya pikir ya, kok si Naomi bisa dikasih ide sama Tuhan, sampai kayak gitu ya, berani untuk, udah kamu begini aja, walaupun, dia tahu itu apa, tidak sesuai dengan keajaran, sama itu, dan kalau kita lihat, sangkin miskinnya mereka, ya mereka, pungut itu bulir-bulir yang jatuh, waktu orang menuai loh, Ruth itu bukan, mungutin kayak metik, setangkai-setangkai gitu, enggak, itu benar-benar dari bulir-bulirnya, segitu miskinnya mereka, tapi Tuhan berbelah kasihan gitu, sampai Tuhan bilang, si boas yang kayak, itu siapa gitu, terus akhirnya boas bilang kan, pekerja punya, ayo sengaja di jatuh-jatuhin gitu kan, untuk memberkati si Ruth gitu loh, jadi aku bilang, wah penyediaan Tuhan luar biasa gitu, restorasi dari Tuhan tuh luar biasa gitu, aku jadi, ingat kalau para single, kayaknya kalau denger Ruth, aku mau menemukan boasku gitu, benar enggak sih, kalau di Instagram banyak quote kayak gitu, ya salah satu tokoh yang banyaknya di acuan ya, gitu loh, tapi kalau dilihat journey-nya Ruth dan Naomi gitu, ini tuh bukan enteng gitu loh, untuk nyampe ke Ngomboas, keturunan segala macam, ada proses, ada journey di sana ya, yang aku lihat, Ruth ini meskipun bukan dari bangsa yang kenal Tuhan gitu ya, tadi orang Moab, tapi dia tahu identitas dia gitu. Iya, dan ini yang menariknya, story of redemption ini, kalau kita lihat di kitab Ruth juga yang sebelumnya ya, jadi Boas itu, bukan hanya sekedar Ruth tidur, sebelum itu kan, udah, dia harus lewatin satu proses, karena sebenarnya ada satu cowok, yang lebih berhak dari secara keturunan, untuk menikahi Ruth. Iya betul. Dia harus lepasin kacut dan segala macam, disitu tuh juga ada story of redemption, gitu, jadi Boas itu redeem Ruth gitu, jadi interestingly, dari cerita Bible apapun, kita akan lihat, the same story of gospel, the same story of redemption, that Jesus redeem us, gitu loh. Oh luar biasa. Iya. Iya. Dari, ya itu lah, aku juga pikir, aku sampai ngegali ini, gak pernah sadar, kalau Naomi itu ceritanya seindah itu, gitu loh. Sampai waktu, oke, let's sit down, apa yang Tuhan mau ngomong, oh iya ya baru tahu loh, kitab Ruth itu dimulai, dan diakhiri oleh Naomi, bukan Ruth gitu, tapi, dan ada story of redemption, selain Ruth, yang sama pentingnya, di cerita ini gitu. Wow. Wow, so good. Dan nanti, kita juga akan membuat, apa ya, membuat satu sesi journaling, jadi kan hari ini mungkin, introduction-nya nih, kenapa penting gitu kan, bahkan jurnalnya sendiri, yang tadi ada bukunya ya, jadi, akhir bulan, sekalian di announce aja ya, akhir bulan nanti, kita mau mencoba, untuk membuat, apa ya, workshopnya, workshop gitu, intimate session gitu ya, untuk journaling bersama gitu, sama lah ya tadi, kayak Naomi juga ada komunitasnya gitu, jadi, kalau bersama, emang wanita kan, kayaknya ladies lebih, apa ya, kita itu lebih, support system, support system, lebih encourage, dan lebih semangat, kalau ada teman berbagi gitu ya. Iya, iya, memang, saya juga yang dari, journaling workshop, yang pertama itu, semua saling gak kenal, itu six different ladies, dari different background, different heart gitu loh, tapi Tuhan ngomong tentang self acceptance, dan ya puji Tuhannya, memang Tuhan yang bawa, untuk bisa terbuka dan sharing, tapi memang saya tidak paksa, kalau memang, kalian tidak nyaman, untuk berbagi tentang, apa heart itu, that's fine, tapi mungkin bisa sharing, apa yang kalian nyaman untuk bagi gitu, dan ya saya harapkan, ini bisa menjadi satu proses, buat para kita ya wanita, atau bahkan pria pun gitu kan, untuk, pakai ini sebagai tool gitu, supaya kita juga bisa, masuk ke story of redemption, jangan stay in the story of bitterness gitu. Ya, that's good. Jadi, ya betul ladies, tanggal 31 May, nanti kita akan membuat satu workshop, intimate session buat journaling ya, jadi kita memproses bersama, thoughts, emotions, emotions apa nih, yang lagi, lately, berkecamuk di hati. Iya, mungkin untuk nutup ini, session ini, ada satu ayat terakhir, yang kita bisa baca bersama ya, the last slide. Oke, ini saya bacain aja, in him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace, Ephesians 1 verse 7 gitu ya. Wow. Kita udah di redeem, kita udah di redeem by his blood gitu, udah ada forgiveness gitu, jadi kita gak perlu lagi, ada rasa bersalah, rasa shame, rasa-rasa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. gitu. Ya, wow, luar biasa. Pokoknya darah Yesus lebih daripada cukup, sudah lunas, sudah selesai. Nah, yang kita perlu ini, proses mengkoneksi nih, dan mengganti, belief yang salah itu, menjadi belief yang sesuai dengan firman Tuhan gitu loh. Karena roh kita langsung sempurna ya waktu terima Yesus, tapi, apa, pikiran, perasaan tuh ada journey dan prosesnya ya, yang perlu terus-menerus setiap hari. Iya, trauma itu, kalau yang trauma fisik, sebentaran sembuh ya, tapi trauma emosional, trauma psikologis, take years gitu, dan kalau ini gak lewat proses, apa, diuraikan dan segala macam, itu mungkin lebih lama. Tapi, ya saya juga mau tekankan di sini, I'm not a professional psychologist, these steps are just like the steps that I find useful, dan juga aku udah, ngadain workshop dengan beberapa ladies, yang mereka juga merasa terbantu, and I just hope that, ini kayak langkah awal, but if you have like serious problem, please do, seek the professional counselor gitu, for your problem see. Mungkin ini langkah awal untuk membuka gitu ya. Tuh, untuk gali dulu gitu loh. Menggali, ya. Dan ini kan praktikal gitu, kamu gak kayak bikin janji dulu sama counselor gitu, kamu bisa. Ini kayak small step gitu ya, menuju kepada hidup yang merdeka gitu ya. Dan kita bisa duit in the world community juga gitu, sama support system. Jadi hopefully jadi satu komunitas yang healthy ya gitu ya. Butuh banget sih support system itu. Oke, ada lagi, Marci mungkin yang mau disampaikan? Udah gak sih, cukup co. Iya, tadi jadi sedikit announcement, tanggal 31 itu, kalau ada yang, 31 Mei, Hai Rabu juga, kalau ada yang tertarik untuk berjurnal bersama, langsung aja hubungi nanti admin, admin, J-Hope, dan juga bisa DM, direct message di Instagramnya, umenstock. Iya. Nanti di akhir akan ada kok, pengumumannya. Iya. Jadi, mungkin untuk wrap up, aku boleh minta Marci buat doa? Boleh. Yuk, mari kita doa sama-sama. Bapak dalam surga, Bapak terima kasih untuk hari ini, kami boleh diskusi sedikit mengenai apa itu jurnalik, mengenai memproses emosi, dan yang paling penting kami boleh belajar dari tokoh Naomi, bagaimana engkau memakai dia dari seorang janda yang pahit, yang hidupnya mungkin berfokus pada diri dia sendiri, dan merasa dia sudah tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada kedua menantunya. Tapi engkau transform sedemikian rupa, sehingga dia bisa masuk dalam jalur genealogi untuk sang penyelamat, Kristus. Bahkan hidupnya diubahkan, dan komunitas itu di sekelilingnya bisa melihat bagaimana hidupnya berubah. Tuhan, dari setiap kami pasti punya background atau hidup yang tidak sempurna, ada hurt, ada scars, dan kami perlu belajar untuk memproses ini, dan menggantikan belief yang salah dengan belief yang benar sesuai dengan firmanmu. Tolong dari setiap kami, dan juga berdoa untuk setiap yang sudah melayani di sini, di Women's Talk, maupun mereka yang sudah bergabung lewat Zoom, kau berkati mereka, supaya mereka juga mendapatkan dan menemukan redemption story yang sama. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya dalam tanganmu, dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mencap syukur, haleluya, amin.